Intro Update cair hari ini PKH tahap kedua Sabtu 30 Maret 2024 Bank VNI, BRI, Mandiri dan juga Bank VSI cek secara berkala ya Kemudian BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah Senin mulai cair, amin amin ya rabbal ngalamin Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya sangat mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH Tahap kedua teman-teman semuanya Karena dalam sesuatu video kali ini kita akan membahas tentang Update cair PKH hari ini PKH takbe 2 Sabtu 30 Maret 2024 Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI Cek secara berkala ya teman-teman BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah Senin mulai cair, amin amin ya rabbal ngalamin Nah sebetulnya beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip Agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang bergabung Atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial dimanapun anda berada Alhamdulillah Bantuan sosial PKH tab kedua Sudah mulai dicairkan dua hari yang lalu Sahabat sosial Jadi bagi sahabat sosial dimanapun anda berada Yang merasa memiliki kartu KKS Penerima program keluarga harapan Yang PKH tab kesatunya sudah terselurkan Silahkan dicek secara berkala Khususnya untuk bank BRI BNI Mandiri dan juga bank PSI Memang kemarin teman-teman semuanya Yang dicairkan pertama kali adalah Bank Syariah Indonesia Mengejutkan sekali Karena Bank Syariah Indonesia atau Bank PSI Itu adalah pengecekan rekeningnya paling terakhir Tapi ternyata pencairannya paling terdepan Teman-teman semuanya Diikuti kejar-kejaran oleh Bank Mandiri Teman-teman semuanya Dan ada beberapa yang memposting juga Untuk bantuan sosial PKH tab kedua Bank BRI juga mulai merata Dan diikuti oleh Bank BNI Walaupun belum banyak terselurkan Kemungkinan besar hari ini adalah Harinya Bank BNI teman-teman semuanya Karena perlu kita ketuh bersama Bahwa bantuan sosial secara bertahap Tentunya akan segera diselurkan Jadi kemarin harinya BSI Kemudian sorenya Mandiri Kemungkinan besar hari ini di pagi hari Insya Allah ada Bank BNI dan juga Bank BRI Silahkan cek secara berkala Apabila belum tercarikan juga pada hari ini Mohon bersabar ya Cek secara berkala Yang memiliki M Banking Internet Banking Ataupun SMS Banking Silahkan cek secara berkala di handphone saja Tidak usah ke ATM Agar nanti ketika belum masuk saldonya Teman-teman semuanya bisa menunggu lagi Misalkan sore hari nanti dicek kembali Kemudian malam hari dicek kembali Apabila sudah ada saldonya masuk Segera ambil di hari itu juga Teman-teman semuanya Nah teman-teman semuanya Bagi kita akan update ya Beberapa bukti struk Yang sudah tersalurkan Untuk 4 bank penyalur ya Di antaranya Bank BSI, BRI Mandiri Dan juga Bank BNI Teman-teman bisa lihat di layar kaca Yang pertama adalah di Bank BRI Alhamdulillah PK tab kedua Sudah cair KKS Mandiri Daerah Lampung Utara Kecamatan Belambangan Pagar ya Yaitu dengan nominal 820.000 rupiah Masuk ke kartu KKS teman-teman Kemudian kita lanjut Di Bank Mandiri Alhamdulillah PK tab kedua Sudah cair Lampung Pesawaran Bank Mandiri Dengan nominal 653.000 rupiah Teman-teman semuanya cukup besar ya Kemudian kita lanjut Di Bank BRI kembali Yaitu di wilayah Tanggamus ya Lampung juga Dengan nominal 989.000 rupiah Cukup besar sekali teman-teman semuanya Alhamdulillah ya Hingga hampir 1 juta rupiah Semoga bisa dipergunakan dengan baik Sesuai dengan koridornya Jangan membeli minuman keras dan juga rokok Apabila ketahuan nanti Akan didiskualifikasi Atau dihapus Untuk PKH tab keduanya Jadi hati-hati teman-teman semuanya Yang sudah mendapatkan bantuan sosial Disyukuri Dan dipergunakan dengan baik tentunya ya Kemudian Masih di Bank Mandiri Cair 500.000 rupiah Untuk komponen balita Kemungkinan besar teman-teman semuanya Untuk daerah Berbes Jawa Tengah Kemudian Bank Syariah Indonesia Tentunya untuk wilayah Aceh Juga sudah tersalurkan Dan yang terbaru teman-teman semuanya Adalah Bank Negara Indonesia Bank PNI Cair 400.000 rupiah Untuk komponen lansia Yang dicairkan masih kemarin Atau kemarin malam Teman-teman semuanya Jam setengah delapan Waktu Indonesia Barat Jadi yang terbaru Baru Bank PNI Teman-teman semuanya Bank PNI silahkan cek secara berkala Karena sudah tadi malam Mulai setengah lapan Sudah mulai tersalurkan Walaupun belum merata Di berbagai wilayah di Indonesia Tidak seperti Bank Syariah Indonesia Yang kemarin ya teman-teman semuanya Tetap cek secara berkala Cek secara rutin Namun jangan sering-sering ya Misalkan dalam satu hari Apabila penasaran Boleh tiga kali Pagi, siang, sore Hati-hati Jangan sampai Untuk pin kartu KKSnya rusak ya Karena bisa berpotensi Apabila rusak Nanti tidak bisa menerima Bansos lagi Jadi bagi teman-teman semuanya Harus hati-hati ya Untuk mempergunakan kartu KKSnya Agar aman Agar tidak tertelan Dan lain sebagainya Nah teman-teman semuanya Terkait tadi Kita sudah bahas PKH tahap kedua Teman-teman Untuk 10 juta Penderima manfaat Dan juga ada yang PKH plus BPNT Tentunya ada 18,8 juta Jadi Selamat yang sudah Mendapatkan bantuan sosial Untuk PKH tahap kedua Semoga bisa dipergunakan Dengan baik ya Nah kemudian informasi terkait BLT mitigasi resiko pangan Dikabarkan hari Senin Mulai dicairkan Apakah benar Informasi tersebut Teman-teman semuanya Nah menurut pantuan Dari channel Nauravlog Hingga pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Maret 2024 Belum ada kabar juga Dari Menteri Perekonomian Terkait pencairan Bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan Nanti kita akan Update terus Teman-teman semuanya Apabila ada Informasi langsung Dari kementerian Untuk teman-teman semuanya Jadi teman-teman semuanya Pantau terus Channel Nauravlog Karena setiap hari Kita akan mengupdate Terkait pencairan BLT mitigasi resiko pangan Agar teman-teman Tidak ketinggalan Berita tentunya Tentunya teman-teman semuanya Silakan Untuk subscribe Dan juga Nyalakan notifikasi loncengnya Agar ketika Nanti kita mengupload Video terbaru Nanti teman-teman semuanya Mendapatkan notifikasinya Jadi Langsung bisa melihat Dengan judulnya Seperti apa Langsung teman-teman Bisa menonton videonya Seperti itu Teman-teman semuanya Nah itulah Sahabat sosial Informasi terbaru Terkait PKT Kedua BLT mitigasi resiko pangan Kita akan update terus Semoga di hari Senin Sudah mulai terselurkan Amin Amin Sub indo by broth3rmax